Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi bersama saya Pada segmen video kali ini guys Di depan saya sedang berada Tepat dimana saya mempunyai peliharaan yang sangat lumayan lama Jadi sudah sebesar ini ukurannya mungkin kurang lebih saya 2 tahun sudah memelihara guys Memelihara tanpa perawatan Nah jadi disini akan sedikit berbagi cerita Mengenai yes yang Seperti ini guys yang mempunyai sirip gondrong itu seperti apa Cara ini tipsnya mudah sekali Itu bisa saudara-saudara lakukan Di tempat saudara sendiri guys Tanpa harus mengocek biaya Merogoh lebih dalam lagi guys Nah ini sedikit berbagi cerita Mengenai pengalaman pribadi guys Untuk sirip gondrong ini guys Saya hanya menggunakan Ada yang namanya ulat sutra guys Saya akan ulas dulu Ada yang namanya ulat sutra Dan ini kita bisa dapatkan Dimana ulat sutra ini Di kiosk penjual Makanan burung Penjual makanan burung Yang dimana Biasanya menyediakan Makanan-makanan untuk burung Nah tapi Disini ada yang namanya ulat hongkong Dan Jangkrik alam Atau Jangkrik Jangkrik ya guys Nah bedanya jangkrik alam Mungkin saya sudah buat Nah itu Kalau jangkrik alam Dia Tidak mempunyai sayap Jadi Polos gitu aja guys Jadi Kita mudah tinggal buang Betriknya itu Nah kalau jangkrik biasa itu Biasanya Komplit Dia udah bersayap Jadi kita membersihkannya agak sedikit Ada jeda waktunya Nah jadi Untuk tips Ini pengalaman pribadi saya Ini khusus Cana YS ya guys Yang Dimana saya Bisa dilihat dulu guys Dimana di depan saya Sudah Ukurannya lumayan Sudah lumayan besar Si YS ini guys Dan siripnya bisa Boleh langsung dilihat Buat Saudara-saudaraku semua Jadi ini sangat Gondrong sekali Menurut saya Alhamdulillah Dan ini Rahasianya guys Jadi Pakai ulat Ulat aja Seseringnya guys Jadi menggunakan Ulat tongkong Ini namanya ulat tongkong Dimana kita bisa Dapatkan Di Kiosk burung Nah Saudara Jadi tinggal Tanyakan Sahabat-sahabatku semua Ke Kiosk burung Untuk Mencari Daripada Ulat tongkong Jenisnya seperti ini Ini mungkin agak sedikit geli Atau jijik ya guys Ini mohon maaf sekali Nah terus tambahannya Apa sih guys Saya suka memberikan Daripada Jangkrik alam gitu guys Nah jadi dua Cuman sering-seringnya ini guys Seseringnya ini Seseringnya ini Nah hasil Ini hasilnya guys Ini hasilnya Dan ini saya Menyampaikan ini Diluar daripada Untuk warna ya guys ya Saya bukan Menyampaikan untuk Warnanya biar kuning Atau bukan Jadi ini siripnya Biar gondrong Nah seperti ini guys Tuh Jadi siripnya Biar gondrong Ini Buat Khusus Cana YS ya guys Cana YS Ini akan saya Berikan Makan Sambil memberikan Makan guys Ya Nah Kurang lebih ini Mungkin hampir mau 30 cm Ukurannya Sekarang ini guys Masih lumayan Beberapa Sensi Ke 30 Tapi belum Sampai Kurang lebih Kalau 25 Ini udah Ada Dan udah Lebih dari 25 cm Ukurannya Ini Nah Jadi kondisinya Bisa dilihat Siripnya Jadi ini Sangat senang Sekali Putri Istri Saya Dan Orang rumah Orang rumah Sangat senang Sekalih Oh my god Karena dilihat Dia siripnya Ini guys Yang Yang Senang Nah Sama seperti ini Kalau ada orang rumah Ya begitulah Kalau gabus Gabus Atau cana Dia suka Melenggok Lenggok Depan kaca Begini Jadi Jadi seperti itu guys Tips sederhana Untuk Membuat Cana YS Terutama Yellow Sandrum Agar gondrong Dan ini mohon maaf Bukan untuk Saya mau bahas Bukan warna Disini Sampaikan Sekali lagi Saya tegaskan Jadi Agar Membuat Sirip Cana YS Ini Sangat Gondrong Nah Seperti ini Lebat Jadi Seperti ini Nah mungkin Singkat cerita Di segmen Video kali ini Saya eri Terlupa Saya doakan Buat sahabat-sahabatku Semua Selalu saya doakan Dan saya ucapkan Terima kasih Yang sudah stay Di video-video saya Semoga diberikan Kesehatan Kelancaran Kemudahan Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton